Intro Untuk itu saya berinisiatif Untuk memindahkannya ke media tanah Nah berhubung akarnya terlalu panjang akan saya gunting sebagian Nah sobat Ini akarnya Sudah sangat banyak seperti ini Halo Sobat Bunga Untuk video kali ini judulnya adalah Spekulasi mengganti media tanah mawar dari gabah ke tanah Hari ini tanggal 10 November tahun 2022 Untuk kesekian kalinya Saya akan mencoba lagi Mengganti gabah menjadi tanah Untuk menanam bunga mawar Sudah berkali-kali saya mencoba menggantinya Tetapi selalu gagal Tanaman mawarnya selalu mati Mudah-mudahan Untuk kali ini bisa berhasil Ini liputannya Di tempat ini Di tempat ini ada 9 wadah untuk ditanami bunga mawar Salah satunya Salah satunya Bunga mawar kuning Yang saya beli di lapak tanaman hias Poli bagnya selalu menggunakan media gabah Yang menurut pendapat saya Tanaman mawarnya Sulit untuk tumbuh optimal Dan tidak akan tahan terhadap terpahan angin yang sangat kencang Untuk itu Perlu dipindahkan ke media tanah Tanah Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah Membersihkan gulma-gulma Atau tanaman kecil Yang tumbuh di tanah ini Lalu sebagian tanahnya Akan saya pindahkan Ke tempat lain Untuk dicampur Bupu kandang Dari kohe perkutut Ditambah Bupu padatan Dari lima dapur Berupa Daun teh Yang sudah dikeringkan Ditambah Dengan potongan kulit pisang Yang sudah dijemur Dan juga ditambah Kulit telur Yang sudah digerus Atau di blender Dua wadah Sudah saya bersihkan Dari tanaman-tanaman kecilnya Dan sebagian tanahnya Akan saya pindahkan Ke wadah lain Untuk diberi Campuran pupuk ini Sebagian tanahnya Sudah saya pindahkan Di tempat ini Dan sudah dipersiapkan Bupuk kandang Dari kohe perkutut Ditambah Sepihan kulit pisang Yang sudah dijemur Juga Daun teh Yang sudah dikeringkan Dan serbuk Kulit telur Jemputan ini Akan merupakan pupuk Untuk Tanaman mawar ini Dan siap Akan dicampur Diaduk merata Dan akan dikembalikan Ketepat semula Untuk Media tanam Bunga mawar ini Nah ini diaduk Nah ini diaduk sobat Setelah tercampur rata Maka tanaman mawar ini Siap dipindahkan Waktunya Untuk memindahkan Tanaman mawar ini Yang semula Medianya Berupa gabah Sekarang diganti Dengan media Tanah Langkah pertama Saya akan Menggunting Polybag ini Untuk memisahkan Akar dari Gabahnya Ini cara mudah Untuk mengeluarkan Tanaman mawar Yang diisi Dengan media gabah Nah ini Akan saya pisahkan dulu Gabahnya Ternyata akarnya Sudah sangat Banyak Seperti ini Tuh akarnya Memang akarnya Panjang sekali sobat Berarti tanamannya Ini Sangat subur Sepertinya Cuman Kalau dibiarkan Dalam media gabah ini Tidak akan Tubuh dengan optimal Karena Akan saya tempatkan Di lantai 3 Yang tentunya Banyak Angin Kalau dengan media Gabah ini Pasti tidak akan Tahan Terhadap terpaan Angin yang sangat Kencang Untuk itu Saya berinisiatif Untuk memindahkannya Ke media Tanah Nah berhubung Akarnya terlupanya Akan saya gunting Sebagian Untuk memudahkan Masuk Ke Wadah yang baru Sebelum Tanaman ini Ditanam Permanen Di wadah yang baru Ini Maka kita Perlu mengatur Posisinya Supaya Si tanamannya Bisa mudah Berkembang Akarnya pun Diatus Dibuikan rupa Supaya Nanti Jadi tegak Dan seperti ini Nah rupanya Ini Akarnya Sudah tertanam Di tengah-tengah Kita Tutup dulu Dengan Sebagian tanah Yang ada disini Selanjutnya Tanaman mawar ini Akan ditutup lagi Dengan campuran Tanah yang sudah Diberi pupuk Mudah-mudahan Untuk kali ini Penggantian Media Tanam Yang tadinya Gabah Menjadi tanah Dan bisa berhasil Dan tumbuh Dengan subur Nah seperti ini Sobat Sepertinya ini Prosesnya Biasa saja Menanam Biasa saja Cuman Tanahnya Diberi pupuk Alami Berupa pupuk kandang Dari kue perkutut Dan pupuk Dari limbah Dapur Kulit telur Kulit pisang Dan daun teh Nah ini Sobat Kadang akhir Pemindahan Tanaman mawar Yang tadinya Berada di dalam Polybag Dengan media Tanamnya Gabah Dan sekarang Saya sudah Pindahkan Ketempat Yang baru Dengan media Tanah Di wadah Yang kedua Akan Saya tanam Bunga mawar Berwarna Salam Yang didapat Dari teman Dengan cara Menancapkan Sebagian Batang Bunga mawar Ini Kedalam Pot kecil Dan rupanya Ini Berhasil Akar-akarnya Sudah banyak Dan akan Saya pindahkan Ke wadah Yang lebih besar Lagi Sebelum Ditanam Saya akan Mengeluarkan Dulu Media Tanahnya Dari pot Ini Akhirnya Berhasil Untuk Dikeluarkan Nah Sobat Ini Akarnya Sudah Sangat Banyak Seperti ini Ini Sepertinya Tanaman Rosnya Sudah Tumbuh Di media Tanah Ini Dan siap Akan Saya pindahkan Ke Wadah Yang lebih Besar Lagi Supaya Bisa Tumbuh Dengan Sempurna Nah Nah sobat Nah sobat Kurang lebih Posisi Tanamannya Seperti ini Dan siap Ditutup lagi Dengan campuran Tanah Dan pupuk Inilah hasil Akhir Pemindahan Kedua Kedua tanaman Tanaman Mawar Ini Kepot Yang lebih Besar Dan Sudah Diberi Pupuk Setelah Tanahnya Dikembalikan Ke Wadah Semula Maka Langkah berikutnya Wajib Harus Disiram Menggunakan Air Baik air Hujan Atau air Redeng Nah Waktunya Untuk Menyiram Supaya Tanahnya Menjadi Padat Dan Bisa Bersatu Kembali Dengan Media Tanam Sebelumnya Ini Harus Dan Wajib Dilakukan Setelah Menanam Tanaman Apapun Ini Kedan Akhir Setelah Tanahnya Disiram Menggunakan Air Redeng Terlihat Tanahnya Sekarang Sudah Bersatu Sudah Padat Mudah Mudahan Kedua Tanaman Mawar Ini Bisa Tumbuh Dengan Sebaik Mungkin Dua Minggu Yang Lalu Secara Iseng Saya Menancapkan Potongan Batang Muda Mawar Bagian Dari Tangke Bunga Yang Sudah Mekar Buganya Saya Ambil Batangnya Saya Tancapkan Disini Kelihatan Batangnya Sudah Tumbuh Jadi Tanaman Baru Sekarang Saya Akan Pindahkan Ke Wadah Yang Sudah Ditanami Mawar Yang Berwarna Salem Batangnya Akan Saya Coba Angkat Siapa Tahu Akarnya Sudah Ada Nah Ini Sobat Saya Lihat Apakah Sudah Ada Akarnya Atau Belum Nah Ternyata Masih Belum Ada Akarnya Tetapi Batangnya Sudah Tumbuh Tunas Tunas Baru Saya Penasaran Akan Saya Coba Ditanam Di Wadah Ini Sahabat Tahu Bisa Tunggu Nah Caranya Saya Buka Dulu Sedikit Tanahnya Untuk Memberikan Jalan Untuk Memasukkan Batang Ketanah Ini Demikian Sobat Saya Tancapkan Dengan Sedikit Dalam Dan Akan Ditutup Lagi Menggunakan Tanah Yang Ada Disini Nah Siapa Tahu Ini Bisa Tumbuh Dengan Subur Dan Masihkan Bunga Supaya Nanti Dalam Satu Wadah Ada Dua Bunga Satu Berwarna Merah Satu Lagi Berwarna Salam Di Tiga Wadah Berikutnya Sudah Saya Ambil Tanahnya Dan Sudah Saya Campur Dengan Pupuk Dan Saya Akan Menanam Bunga Mawar Yang Ada Disini Nah Nanti Saya Akan Potong Batang Mawar Ini Untuk Ditanam Di Tiga Wadah Yang Baru Saya Beri Pupuk Ini Batang Pertama Saya Akan Potong Di Bagian Sini Menggunakan Knip Teng Atau Tang Lancip Karena Ini Batangnya Sangat Keras Keras Ini Batang Pertama Sudah Saya Potong Dilihat Batangnya Sudah Agak Tua Dan Permukaan Batangnya Sudah Tebal Seperti Ini Yang Kedua Akan Saya Potong Di Bagian Ini Tetap Menggunakan Knip Teng Karena Ini Batangnya Keras Potongnya Harus Sedikit Dulu Sebagian Sebagian Nah Baru Ditotalkan Nah Ini Potongan Kedua Batang Ketiga Yang Akan Saya Potong Di Batang Yang Ini Nah Ini Potong Sangat Keras Ini Potongan Ketiga Ini Sobat Semuanya Sudah Ada Tiga Batang Yang Siap Ditanam Di Wadah Ini Sebelum Ditanam Daun 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 Perlu Dibuang Dulu Supaya Batangnya Semua Masuk Kedalam Tanah Nah Ini Sudah Bersih Dan Cara Menanam Seperti Biasa Sobat Hanya Ditancapkan Begini Saja Terus Ditekan Sampai Ke Bawah Sampai Pas Perbatasan Cabang Nah Ini Sobat Mudah Sekali Kan Cara Menanam Batang Mawar Ini Nah Ini Sudah Satu Yang Kedua Pun Dengan Cara Yang Sama Nah Ini Daunnya Akan Saya Potong Disini Dan Saya Menanamnya Dengan Cara Miring Seperti Ini Karena Batangnya Sudah Mencuat Ke Atas Sedangkan Batangnya Miring Maka Saya Masukkannya Miring Tukah Sobat Supaya Hasil Akhirnya Ini Akan Lurus Ke Atas Terus Nah Untuk Itu Saya Menanamnya Dengan Cara Dimiringkan Seperti Ini Caranya Sama Seperti Tadi Ditancap Begitu Saja Tuh Sobat Seperti Ini Nah Sekarang Ditimbun Dengan Tanah Seperti Ini Nah Terlihat Batangnya Sekarang Sudah Tegah Ke Atas Tidak Biring Lagi Terakhir Batang ketiga Pun Sama Nah Ini Daunnya Sudah Tidak Ada Dan Langsung Ditancapkan Begini Saja Sobat Nah Terus Kebawah Terus Sampai Sampai Ke Perbatasan Antara Cabang Dan Batang Utama Nah Ini Sobat Ketiga Batang Mawar Sudah Saya Akan Capkan Di Tempat Yang Baru Ini Langkah Berikutnya Pastinya Melakukan Penyiraman Jadi Setiap Melakukan Penanaman Atau Penancapan Batang mawar Ke Tanah Ini Wajib Disiram Agar Tanah Cepat Kembali Padat Dan Akar Akarnya Bisa Tumbuh Sempurna Di Dalam Tanah Dengan Telah Diperagakannya Bagaimana Mengganti Media Tanam Dari Gabah Ke Tanah Dan Setelah Dipeliharkannya Bagaimana Cara Menanam Mawar Dari Batang Mawar Maka Video Ini Dicukupkan Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai